Intro Oke saya langsung aja nih Prof, waktu kita sangat pendek Apakah betul, apa memang virus corona itu bermutasi atau berubah-ubah? Virus corona itu memang seperti virus yang lain juga punya sifat berubah Setiap kali dia memperbanyak diri, replikasi, dia pasti bermutasi Tidak sama dengan ini sebelumnya? Tidak sama, ada juga beberapa yang sama Karena mutasi itu terjadi secara acak, kemudian terjadi proses seleksi Jadi tujuannya adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru Jadi sekali lagi virus itu bermutasi dengan secara acak Tempatnya, lokasinya itu bisa dimana-mana, di sepanjang ginomnya dia Nah yang diributkan ini adalah yang D614G itu Artinya mutasi terjadi di posisi 614 Apa itu Prof? Jadi kalau asam amino, jadi virus itu proteinnya itu terdiri dari rangkaian asam amino Kita bisa urutin dari nomor 1 sampai nomor sekian gitu Ya setiap virus itu bisa diganti Nah di posisi 614 itu terjadi perubahan D menjadi G D itu sebenarnya simbol dari asam aspartat Oke Diganti dengan glisin Ya itu juga asam amino Oke Nah itu sudah diamati sejak Januari Yelanglu Sudah ada di Jerman dan Cina Ya tapi semakin ke sini semakin banyak sekarang ini Dari 100 ribu lebih virus yang sudah diidentifikasi 100 ribu lebih? Ya 100 ribu itu 80% hampir 80% mengandung mutasi tadi Ya tapi bahwa mutasi itu menyebabkan Satu apakah dia cepat menular Apakah dia menyebabkan gejala lebih berat Belum Atau susah diobati itu belum tentu Belum ada bukti yang sangat kuat Jadi belum ada bukti empiris kalau yang sekarang ini lebih bahaya dari yang sebelumnya Belum ada Itu hanya dibuktikan di laboratorium Sekali lagi di laboratorium Bahwa virus dengan mutasi itu masuknya ke dalam sel lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Ya tapi bahwa kemudian dia lebih cepat menular Belum tentu Lebih berat pasiennya juga belum tentu Jadi obatnya juga makin sulit dong Prof Kalau yang mau diobatin virus yang mau kita basmi ini berubah Dalam hal ini terkait dengan mutasi tadi Tidak mengubah kepekaan si virus terhadap obat Jadi masih bisa Masih bisa Hanya saja kita mesti memahami Dengan atau tanpa mutasi itu Perlakuan kita harus sama Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak Itu tidak berubah Jadi dia mau mutasi seperti apapun Itu gak usah diributin Yang penting kita disiplin Kalau kita mau cepat pandemi ini berlalu Ya Prof ini apa betul sih Empon-empon minyak kayu putih itu efektif untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 Ya jadi kita bagi tiga nih obat nih Satu untuk memperbaiki atau memperkuat daya tahan tubuh secara umum Yang kedua mengobati gejalanya Misalnya demam atau gejala sakit jantung Yang ketiga ini yang khusus spesifik dia membunuh virus Virus Nah yang empon-empon dan segala macam Kayu putih, jahe dan sebagainya Itu yang kelompok pertama Memperkuat stamina Ya memperbaiki kesehatan tubuh secara umum Oke Jadi tidak hanya terhadap COVID saja Terhadap yang lain juga begitu Oke Jadi itu dianjurkan Karena itu kan pertahanan pertama Termasuk minyak kayu putih tadi Ya itu bisa merangsang respon imun Jadi secara tidak spesifik Kalau yang nomor dua tadi Prof? Yang nomor dua tadi termasuk misalnya kalau demam Kan pasti kita minum obat demam kan Tapi itu kan tidak hanya demam itu tidak hanya karena virus Oke Gangguan jantung, ginjal dan sebagainya juga gitu Itu perlu diobati Oke Tapi itu bukan obat virusnya Nah yang ketiga ini yang antivirus Yang sedang kita cari ya Prof Closing statement Prof Apa himbawan untuk masyarakat Supaya kita segera bisa mengatasi Atau memperkecil angka-angka Conflicted COVID-19 Ya Kita harus Meyakinkan kepada masyarakat Bahwa satu memang COVID ini ada Virus ini ada Ya Dan ini hanya bisa dicegah Di akhiri pandeminya Kalau kita bisa memutuskan rantai penularannya Dengan cara? Caranya gimana? Tiga tadi Tiga M Pake masker Cuci tangan dan jaga jarak Di sisi lain Kita tetap harus menjalankan Tiga T ya tadi Ya Testing, tracing dan treatment Tiga M dan Tiga T Tiga T Ini harus tetap dijalankan Nah ini 80% Keberhasilan Upaya kita ini Ada di masyarakat Tidak hanya masyarakat bawah aja loh Masyarakat semua menang ke atas juga harus ikut Baik Terima kasih Prof Banyak sebenarnya yang saya tanyakan Tetapi kita udah kapisun waktu Inilah akhir dari acara After I Was With Himiliaya Dengan topik yang saya berharap ini banyak sekali memberikan Penjelasan-penjelasan pada kita Jadi mari kita kompak Tidak perlu berbanta-banta Bahwa musuh kita real ini COVID-19 Dan mengatasinya ada 3M dan 3T Dan di akhir acara Ternyata Prof Amini dulu anak band Kita tetap mulia untuk menjanjikan lagu Lagu apa Pak? What a wonderful world What a wonderful world Satu lagu dari Louis Armstrong Silahkan Pak main ya Oke Saya juga memasang facial Oke kasih Mainkan Nice Ya I see the beauty so blue And glass so white I see the blue For me and you And I say to myself What a wonderful world What a wonderful world What a wonderful world What a wonderful world I see skies What a wonderful world What a wonderful world selamat menikmati